Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Kali ini Saya akan menggunting Batik Batik Betawi ya teman-teman Kebetulan polanya sudah ada di depan, di bagian kiri dan kanan Lalu di belakang Untuk lengannya dia polos motif Tidak ada motif yang harus Kita fokuskan di tangan ya teman-teman Nah disini Polanya sudah saya siapkan Depan dan belakang Bagian polanya hanya satu saja Bagian depan, nanti akan kita Gunakan untuk Pola badan depan dan belakang Untuk modelnya Kurang lebih Lehernya kerasang hai Kurang lebih kerasang hai Lalu ada kantong Kiri kanan itu pit aja ya teman-teman Untuk furringnya disini Saya menggunakan furring tricot Oke Kita akan langsung mengguntingnya saja ya teman-teman ya Nah batiknya seperti ini teman-teman nih Ini batiknya sudah berpola ya Tapi dia hanya depan dan belakang saja Ini untuk bagian depannya sudah saya Gosok ya teman-teman Nantinya bakalan seperti ini Untuk jadinya nih Ini badan depannya seperti ini Disini tidak saya buat Kancing dalam seperti ini ya teman-teman Tapi saya buatnya sejajar Nanti di bagian sininya Ada Kayak lidah kebaya Di bagian dalam sini Lalu ini ada kancing dalam Gitu Oke kita langsung gunting saja ya Ini kita akan gunting bagian depan terlebih dahulu ya teman-teman Untuk bagian bawahnya Ada garis segini teman-teman ya Nanti di bagian depan ini Ada kupnat bagian samping Karena contoh Kebetulan contoh Baju dari Baju ini Itu ada kupnat samping Jadi akan saya kasih kupnat bagian samping Bismillah Langsung kita gunting saja ya Kita harus cek Karena ini udah motif Takutnya nanti tidak Ketemu Seperti biasa Saya tuh selalu real ya teman-teman Jadi baju ini tuh bakalan dipakai sama konsumen Ini batik Jakarta Oke kupnatnya Langsung saya pindah Di bagian dalam Lalu ada kupnat samping Ini kalau penjahit perempuan Kalian bisa ukur Dari sini ke Bawah Bawah payu darahnya ya Tapi kalau saya Kira-kira disini Kenapa saya patokannya disini Kan tinggi punggung 38 Ya kan tinggi punggungnya Pertengahan Berarti naiknya Sekitar segini Nah Dari situlah Letak Kupnat samping Kita akan lanjut Badan belakang ya teman-teman Nah itu Tampak belakangnya juga Sudah ada polanya nih Jadi kita harus hati-hati Untuk menentukan Tengah titiknya nih Nah tuh Kan Kita gini aja tentuin Tengahnya ya disini nih teman-teman Ini kan titik tengah nih Jadi disini tengah-tengahnya Ada burung besar nih Disini kita garis Ini sebagai tanda Bahwa lipatan bawahnya Seitu Jadi yang kerja Tidak bingung Tapi kalau Yang bantuin saya sih Sudah clock sama saya Jadi kalau Untuk Untuk pengerjaannya Insya Allah sudah paham Itu Bismillah Kita gunting lagi Nanti seperti biasa Bakal kita review Hasil Dari jahitan Ini ya teman-teman ya Oke badan belakangnya sudah Lalu ini bagian lengan Lengannya polos Maksudnya polos itu Tidak ada motif ya Atau kita coba Bagian sini Tidak cukup ya Ntar kita coba dulu Nah Sebenarnya sih Sini cukup Cuman dia motifnya Kayak gak Gak bagus itu ya Jadi kita geser ke atas aja nih Kita geser ke atas Nanti kan di lenganya ini Ada model Sambungan Terus di belah bagian ini Sambung Di belah sininya nih Makanya saya lipat Saya kurangin ke atas Akhir-akhir disinilah Kita kuntung Oke Kita cek pola lengan Pola lengan kiri dan kanan Nah seperti ini Lalu Badan bagian belakang Nah setelah gunting Seperti ini Setelah digunting ya Lalu untuk Badan depan Nah seperti ini Nanti tuh disini Kayak ada aksen Kancing Cina Nyanyi dua Nah seperti ini Teman-teman Kira-kira Terus disini kan Karena ada kantong Jadi Ukurannya Dari sini Kesini Saya bikin 43 cm Terus model kantongnya Itu bobok Model pita jas nih Tapi dia agak miring Nah kira-kira Seperti ini Ini 16 cm ya Nah kita ukur 16 cm Nah ini 16 cm ya Oke Sekarang kita akan ambil Trikotnya ya teman-teman ya Nah ini Trikot ya teman-teman Kebetulan disini Trikotnya Ini yang bagus ya Jadi dia halus gini Ada yang biasa gitu Cuman ini yang halus nih Untuk harga trikotnya Saya lupa Berapa tadi belanja Soalnya kalau saya belanja tuh Yang penting nanti dipakai Konsumennya tuh enak Gitu Nyaman Jadi nanti mereka akan jahit lagi Gitu Jadi ini proses Kalau trikot tuh harus digosok ya teman-teman Dia harus digosok Terus gosoknya juga harus dialasin pakai koran Kenapa Supaya tidak Lengket kegosokan Ini memang saya lebihkan ya Supaya nanti Ada spares buat Lebih-lebihan dikit gitu Terus dia tuh Kalau trikot lebarnya Lebar 150 ya Atau lebar besar Mana Badan belakang Ini tuh saya tuh udah beberapa hari Gak bikin konten Kenapa Karena jadwal jahitan tuh Padat teman-teman Jadi saya tuh harus ikut menjahit Itu Jadi Kayak nanti Belum sempet bikin Terus yang tadi Saya ada ide Terus saya bikinkan Tapi alhamdulillah Walaupun saya Berapa hari ini Gak bikin konten Subscriber saya tuh Alhamdulillah Bertambah 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 terus Terima kasih ya Oke Sudah selesai Nanti tinggal Pengerjaannya Kalau untuk pengerjaannya Saya belum bisa Membuatkan video ya Teman-teman Yang penting Untuk cara Membuat polanya Itu Kalau untuk menjahitnya Kan Bisa lah standar kan Kupnat-kupnat Pundak-pundak gitu Teman-teman ya Oke teman-teman Oke teman-teman Mungkin itu saja ya Jangan lupa Di subscribe Like dan komen Terima kasih Buat Anda semua Sudah menonton video saya Sampai berjumpa lagi Di lain waktu Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye